Welcome back to my channel Oke guys Kali ini saya mau sedikit sharing Cara potong kertas Yang simple guys Biar cepet Dan pakai manual Oke guys Alat yang dibutuhkan Pertama cutter Staples Dan penggaris besi guys Kita sudah siap bahannya Yang mau dipotong ini dia Nah ini saya mau motong Label bento sih guys Label bento ini nanti dipotong jadi Satu dua tiga empat Jadi caranya gini guys Kita Apa namanya Ambil Sekitar lima atau enam Helai Ini bahannya Jadi agak tipis Jadi Kita ambil banyak sekalian Sekitar lima atau Kalau mau sekolah Juga bisa Tapi ini kita mau lima lima Biar gampang Kita Staples jadi satu Gini guys Kita samakan dulu ya Sisi sisinya Kanan kiri Lalu kita staples jadi satu Saya sarankan Staplesnya yang gede ya guys Lalu kita staples juga Sisi yang lainnya Kalau sisi yang lainnya Satu aja Di staples kayak gini kan udah Apa namanya Kertasnya gak Geser-geser ya guys Lalu kita Kotong aja guys Nah cara potongnya kita Sudah sebelumnya kita kasih Chris dulu Seperti ini ya guys Ada Chris-Chrisnya Yang hitam-hitam ini Udah ada Chrisnya Jadi kita ngikutin Chrisnya aja guys Kita potong Yang pinggir dulu guys Langsung saja Abisin Oke guys gitu Satu Dua Nah jadi sekali potong Lima lembar guys Kalau mau banyak sekalian Juga bisa Tapi nanti Kadang Hasilnya kurang rapi guys Mendingan sedikit-sedikit Tapi Tapi Gunanya kita Staples ujungnya Biar Sebenarnya Biar gak gerak-gerak Gak Geser-geser ya guys Antara kertas yang paling atas Dan paling bawah Kalau kita balik Seperti ini Putar Kita Potong Kertas Sisaannya ini Oke guys Ini udah setengah jadi Lalu kita potong Tinggal potong Sisi Luarnya Tengah Tengah nah oke guys ini sudah jadi guys tinggal kita jadikan satu topo kayak kita gimana guys lebih gampang ya guys dan lebih hasilnya juga lebih rapi cara matangnya lebih cepat lebih rapi guys oke gitu aja guys nanti next video kita mau bikin cara potong bulat seperti ini terima kasih guys sebetulah video kali ini jangan lupa like subscribe dan komen share juga video ini biar nambah bermanfaat untuk yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh